Intro Oke, maaf tadi ada telepon masuk. Begitu saya matikan malah suara saya mati ya. Gak apa-apa, kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Jadi, tadi saya sudah bicara sampai ke lahirnya marketing 4.0 atau marketing modern di tahun 1960. Nah, karena itu marketing modern yang pertama di dunia, maka kemudian banyak sekali diajarkan kepada para praktisi dan bahkan diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi. Ya, jadi kemudian meluaslah itu pelajaran marketing 4P itu dipraktekan oleh banyak perusahaan. Karena saya praktisi dari tahun 1969, jadi saya ngalamin itu. Bagaimana ketika klien saya nge-bree saya itu, ya pakai 4P. Produknya ini Pak B, harganya sekian Pak B, terus distribusinya kayak gini Pak B, promosinya ini gitu. Nah, itu memang jamak ya. Tahun 60, 70, 80 itu masih, masih sangat kuat. Nah, terjadi perubahan tahun 90. Tahun 90 itu ada perubahan di mana marketing 4P yang sering, yang lalu disebut sebagai marketing 1.0, itu menjadi 4C. 4C yang lalu disebut sebagai marketing 2.0. Bidanya apa? Kalau marketing 1.0 atau 4P itu fokusnya jualan produk. Jadi kayak anda-anda ini, anda-anda ini kalau jualan produk kan gitu. Produk saya apa namanya, produk saya terbuat dari ini, diproses dengan mesin modern, dan segala macam. Satu-satunya, yang diomongin itu adalah produk fitur. di marketing 2.0, itu dari jualan produk, kemudian menjadi jualan konsumen. Maksudnya apa, Pak Bih, jualan konsumen? Jualan konsumen itu, kita melakukan riset, survei, tentang perilaku konsumen, dan kebiasaannya, lalu kita ciptakan produknya. Ya, begitu. Jadi, fokusnya pada konsumen, bukan kepada produk. Jadi, ditemukan dulu kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, kebiasaan konsumen, perilakunya, baru diciptakan produknya. Nah, itu mulai tahun 90-an. Ya, teman-teman. Tahun 90-an dimulai, jadi, orang menemukan dulu perilaku konsumennya. Nah, perubahan ini, banyak praktisi yang tidak aware. Tidak sadar ada perubahan. Apa yang mereka lakukan, tetap menggunakan 4P. nah, antara tahun 90-an sampai 2005, itu masih berlaku, masih bisa tuh. Jualan pakai produk itu masih bisa. Nah, setelah 2005, mulai dirasakan kok jualan produk yang meneklilatkan tidak relevan ya. Karena tahun 2005 lah sekitar itu, itu dimulailah marketing 3.0. 3.0 yang fokusnya tidak lagi kepada konsumen saja, tapi fokusnya adalah identitas konsumen. Jadi, orang membeli produk Anda, itu kalau tidak menjadikan identitas dia, itu tidak dibeli. kalau cuman produknya bagus, rasanya enak, kemudian apa namanya, benefitnya apa, gitu ya, itu tidak lagi laku. Setelah tahun 2005 itu, produk Anda mengidentitaskan saya sebagai apa. Nah, mulailah disitu, orang pakai sepatu Nike, kaosnya pun Nike. Orang pakai sepatu Adidas, kaosnya pun Adidas. Orang pakai iPhone, kaosnya pun juga gambar Apple, gitu ya. Itu tahun 2005, itu mulainya. Ya, karena saya praktisi, jadi saya tahu. tahun 2020, atau 2015 lah, mulai berubah lagi nih. Tanpa kita sadari, konsumen itu menuntut hal yang lain. Nah, mengapa teman-teman itu tetap menggunakan marketing 1.0, di mana yang namanya brand itu adalah merek ya, atau brand adalah logo, atau brand adalah packaging, itu karena para praktisi marketing tidak sadar bahwa marketing mix dari 4P, 4C, sampai 4E itu berubah karena apa? Karena pasar itu berubah juga. pasar berubah bagaimana Pak Bih? Begini, pasar itu dari zaman saya muda sampai hari ini itu tidak berubah. Age bracketnya, bracket usianya itu 15 tahun sampai 45 tahun. Itu dari zaman dulu sampai sekarang sama. kok berubah kenapa Pak Bih? Yang beda itu penduduknya. Kalau tadinya itu umur 15 sampai 45 itu di dominasi oleh baby boomer, gitu ya. Itu 40 tahun yang lalu. Kemudian 20 tahun kemudian bergeser ke generasi X. Lalu 20 tahun kemudian bergeser lagi generasi Y. Bergeser lagi ke generasi Z. Jadi saat ini usia 15 sampai 45 itu diduduki oleh generasi Y dan Z. generasi milenial dan generasi Z-linial. Ini ya teman-teman. Nah, ternyata perubahannya nggak cuma umurnya aja yang berubah. Ternyata perubahan generasi itu membawa kebiasaan, perilaku, habit, dan lain-lain. Ini yang lalu ada gap nih. ilmu marketing modern tahun 60 yang mana pada saat itu berlaku buat pasar yang dipenuhi oleh baby boomer dan generasi X sekarang harus melayani konsumen dari generasi milenial dan silenial. Nah, ternyata ini nggak cocok nih. Marketing 1.0 itu nggak cocok lagi sama generasi sekarang. jadi kalau Anda mau jualan hijab gitu misalnya ya, hijab saya bahannya tidak membuat keringetan, jahitannya rapi, warnanya macam-macam, kayak pelangi. Terus pasar merespons. Jadi gue mesti bilang wow gitu. Anda tidak sadar marketing 1.0 atau 4P itu memuji diri, memuji-muji diri sendiri. Kita paling ini, pesaing tidak sebagus kita, kita paling bagus. Lupa bahwa memuji diri sendiri itu mengesampingkan konsumen. Konsumen merasa jadi outsider. Lalu dia bilang dong, jadi gue mesti bilang wow gitu. Jadi gue mesti kagum gitu. Nah ini teman-teman, jadi ini yang menjadikan saya prihatin karena saya pelaku cukup lama dan saya sekarang melayani klien-klien pada usia 72 tahun, usia pensiun harusnya, kalau kata Mas Hemiahnya harusnya umur 60 tahun itu udah pensiun katanya. tapi saya gak dikasih gimana dong. Karena sebagai pelaku zaman dulu saya melihat perubahannya itu. Perubahan itu saya lihat. Apakah berbahaya buat misi? Sangat berbahaya. Karena produk pendekatan baik harga maupun distribusi maupun komunikasi tidak lagi sesuai dengan generasi masa kini. bagaimana jaman saya dulu pawang itu ada di bakang layar. Gak mau nongol dia. Tapi di Mandalika kemarin pawang hujan itu menari-nari di Aspal. Iya kan? Nah ini yang kita harus memahami. Dimana letak perilakunya. Apakah Anda tahu bahwa pasar yang didominasi oleh para milenial ini mempunyai tujuh karakter yang berbeda? Ada yang karakternya leader. Ada karakternya itu adventurer. Ada yang karakternya itu leader. Ada yang karakternya itu socializer. Ada yang karakternya itu kaum hijrah. Ada yang kolaborator. Anda mau jadi improduknya bagaimana? Kepada siapa? Ini yang saya lihat kok teman-teman milenial praktisi bisnis zaman sekarang malah lebih asik main-main di marketing 1.0. Sellingnya masih pakai diskon. Lalu Mas Rangga apa kabar? Lama nggak jumpa ya. Sellingnya masih pakai diskon. Kalau nggak diskon nggak ada yang beli. Nah diskon itu kan ilmu selling tahun 1960 waktu saya masih praktek. Ya. Nah sekarang ini apa? Itu mesti kita ketahui. Dan kenapa perubahannya begitu cepat ya? yang kemarin itu masih termasuk Chrissy Ridge sekarang kok jadi nggak Ridge lagi? Kenapa perubahannya cepat sekali? Ya. Itu ya teman-teman. Jadi saya nggak minta pendapat nggak usah komen ya. Saya juga udah tahu apa komen Anda. Jadi ini saatnya kita merenung melihat refleksi diri kita sendiri apakah kita sudah apa namanya kita sudah mengikuti perkembangan. Nah sekarang saya mau ngomong disrupsi ini. Disrupsi itu kalau Anda buka Google jawabannya disrupsi adalah gangguan. Gangguan. Tapi pada faktanya pada kenyataannya disrupsi di pasar itu dimaknai sebagai suatu gerakan yang memusnahkan. Jadi misalnya apa namanya di depan mata aja deh TikTok mendisrupsi IG mendisrupsi Facebook dengan karakter dan kelebihannya. Jadi mendisrupsi itu membuat pesaingnya gak relevan. Nah pada zaman-zaman saya dulu ini bahasa orang tua nih tahun 60-an 70-an itu disrupsi itu gak gitu banyak. Gak gitu banyak. dari mana datangnya disrupsi? Disrupsi itu datangnya dari lingkungan makro. Ya lingkungan makro. Lingkungan makro itu adalah lingkungan environment yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Kalau lingkungan mikro seperti harga seperti produk itu kita bisa mengendalikan. misalnya oh produk ini cuma sampai bulan depan ya setelah itu kita ganti produk baru harganya pun kita ganti. Nah itu dalam kendali kita. Tapi ada lima hal di luar kendali kita. Apa aja itu? Yang pertama lingkungan makro yang kita sebut dengan teknologi. perkembangan teknologi di dunia ini di luar kendali kita. Kita lagi enak-enak obrol tahu-tahu sudah ada mobil listrik tahu-tahu sudah ada motor listrik tahu-tahu sudah ada listrik tenaga surya ya. Menstrupsi listrik tenaga fosil. Nah itu datang dari teknologi. Dan teknologi yang paling menstrupsi terjadi tahun 1995 ketika lahir yang namanya internet. Ternyata internet mendestrupsi banyak hal. Ya sampai perusahaan saya Biru Iklan yang tadinya itu mengandalkan broadcast di televisi terdisrupti juga oleh internet. Gara-gara ada Youtube gara-gara ada live streaming kayak gini gitu ya. Malah sekarang ini lebih parah lagi. Semua orang sudah jadi media saya siaran seperti ini ngomong sendiri yang dengerin ada 100 orang lebih. Artinya I'm the media. Dan saya bisa bikin konten yang mempengaruhi cara pola pikir Anda. Ini mendestrupsi. Kalau dulu mana ada orang kayak saya dari rumah pakai kaos pakai celana kolor terus siaran di TV kan gak ada. harus pergi ke stasiun TV di sana siaran. Kalau sekarang ini enggak. Nah artinya apa? Sosial media ini mendestrupsi televisi. Itu teknologi ya. Berikutnya adalah disrupsi yang dilakukan oleh ekonomi. misalnya adanya perang di Rusia itu membuat beberapa mata uang itu naik. Beberapa sumber pemasok untuk terigu itu harganya naik. Harga naik itu bukan kita yang mengendalikan. dikendalikan oleh pasar dunia. Karena antara supply dan demand. Limannya tinggi supply-nya menurun karena ada perang akhirnya harganya naik. Nah itu namanya disruption dilakukan oleh ekonomi. Termasuk tahun 1998 itu krisis ekonomi itu merupakan disrupsi ekonomi. apalagi ya berikutnya adalah disrupsi kultur yang berangkat dari dari segi kultur. Kultur kenapa mendisrupsi Pak B? Iya karena begini karena sekarang ini pasar itu dipenuhi oleh milenial maka pasar itu mempunyai kultur milenial. Kultur macam saya macam baby boomer macam generasi X sudah tinggir. Sekarang ini saatnya milenial yang bermain. Itu yang disebut dengan disrupsi milenial. Malah Mas Yuswadi menyebutnya milenial kills everything. pasar milenial ini sudah membunuh banyak bisnis. Nah ini apa namanya teman-teman tidak sadari ini itu luar kontrol kita. Lalu ada lagi sekarang ini dari segi ekologi ini paling baru ini yaitu pandemi itu bisa melakukan disrupsi. ada COVID-19 terus Delta ada Omikron ya itu mendisrupsi ekonomi. Loh kok bisa papi? Ya karena pemerintah berusaha untuk mengatasi pandemi ini dengan mengurangi pertemuan-pertemuan manusia. Ya toko dilarang buka work from home kantor gak boleh buka terus restoran harus tutup gak boleh dine-in hanya boleh lewat takeaway ini menjadi disrupsi karena banyak bisnis yang rontok terima kasih. Jadi disrupsi itu macam-macam yang tadi saya bicarakan adalah disrupsi yang terjadi karena milenial. yang perlu kita sadari adalah kalau pasarnya sudah milenial yang mempunyai tuntutan yang berbeda kenapa kita masih menggunakan marketing one point zero masih ngotot jualan produk ya padahal konsumennya itu sudah menuntut kalau lo gak kenal gue gue gak bakal beli artinya apa engagement kenal bolak-balik lo kenal gue gue kenal lo harus gitu termasuk apa yang saya lakukan malam ini dalam rangka saya menunjukkan kepada Anda bahwa saya kenal Anda-Anda Anda kenal saya saya kenal Anda-Anda ini adalah karakteristik pasar zaman sekarang oleh karena itu bagi follower saya nih yang yang follow instagram saya setiap kali Anda kasih komen ya saya selalu jawab kenapa karena jawaban saya kepada komen Anda itu membuat Anda merasa saya kenal itu tuntutan pasar sekarang jadi kalau Anda posting terus di-diumin aja ada yang like ada yang komen di-diumin aja wah itu Anda hidup di zaman sebelum millennial nah sekarang ini perlu ada sadari ya teman-teman yang mengalami masalah ini gak cuma UKM yang mengalami masalah ini sampai ke tingkatan korporat ke sekelas BUMN itu mengalami masalah yang sama yang sering saya temui di perusahaan-perusahaan besar itu para direksi itu datang dari baby boomer seumur-umur saya lebih mudah sedikit dari saya lah 60-an gitu yang masih berpegang pada teori marketing 4B sementara manajernya yang dibawahnya ini sudah berpikir dengan pola inbound marketing dengan pola marketing 4E engagement excitement kemudian everywhere dan evangelist ada gap nih antara pimpinan dan bawahan pimpinan kasih perintah bawahan bukan gak mau nurut kalau saya turutin Pak B kita mati jadi gimana ya saya tetap menggunakan marketing 4.0 tapi bos saya gak mau ngerti terus gimana yaudah gini deh saya minta tolong Pak B Pak B akan saya hire sebagai konsultan agar supaya nyambung nih antara marketingnya si milik generasi milenial dengan kolonial ini waduh saya banyak sekali dapet klien kayak gini itu banyak sekali ini artinya apa artinya ini ini lampu kuning nih buat bisnis di Indonesia pasarnya berubah generasi pemilik produk tetap generasi dulu nah ini yang teman-teman harus ketahui ya jadi teman-teman belajar itu harus belajar itu harus se-level saya saja masih belajar setiap hari guru-guru saya itu ada Kang Dewa ada Niko Koniko ada Mas Jaya Setiabudi ada Mas Budi Isman saya berguru pada banyak orang ya karena saya sadar bahwa kalau ilmu saya tidak relevan lagi dengan zaman sekarang saya dead gak ada yang mau denger saya lagi gitu ya teman-teman nah itu jadi kalau saya ya seperti ini ya seperti sesi ini gratis gitu ya saya mencoba membuka wawasan teman-teman ya dihargai lah gitu ya jangan jangan terus dinafikan ya karena ilmu berkembang terus loh teman-teman ya belum lagi di depan mata udah ada metaverse udah ada blockchain udah ada NFT ya yang saya juga belum tahu saya harus belajar lagi tapi yang hari ini kalau Mas Liwa apa kabar yang hari ini kita harus tanggapi adalah ya pasar hari ini nah kebetulan saya masih bisa masih bisa memberikan memberitahu nih Anda dari marketing 1.0 silahkan bertransformasi ke marketing 4.0 caranya begini saya masih bisa ngasih tau untung saya masih bisa ngasih tau nah mungkin generasi anak saya sudah tidak sudah tidak paham gitu karena waktu marketing 1.0 itu dipraktekan orang secara masif dia belum masuk ke bisnis yang dia tau sekarang adalah marketing 4.0 nah kan terjadi gap nih nah itu kalau Anda tidak cepat-cepat belajar ya Anda akan melalui proses yang akan menyakitkan teman-teman gitu oke ini tidak terasa sudah 1 jam eh belum tadi saya mulai jam 19 lewat dikit masih ada waktu oke saya batal 1 jam ya karena kalau kelamaan nanti malah tidak kangen nanti ya oke nah kenapa saya mengambil bidang marketing ya saya mengambil bidang marketing karena teman-teman tuh ahli bikin produk jago-jago deh bikin produk tuh jago-jago rata-rata mereka bikin produk karena antusias karena passion karena warisan karena cinta ya bikin produk bagus sekali terus saya tanya nanti marketingnya gimana nanti jualannya gimana Pak Mas jawabannya ya jualannya gitar lah Pak maksudnya gimana ntar waduh jangan begitu jangan begitu ya jadi teman-teman itu harus tahu bahwa ketika anda menciptakan produk anda sudah harus yakin captive marketnya ada apa enggak kalau enggak ada captive marketnya berat sekali anda mulai marketingnya pun juga ada dua tataran nih teman-teman ya baik pada tataran strategi maupun tataran aktualisasi atau pelaksanaan strateginya hebat kalau pelaksanaannya enggak sesuai dengan strateginya wah buradul juga jadi ini apa ya yang harus teman-teman pelajari itu matriks yang ke atas dan matriks sesamping ya ke atas ini untuk meningkatkan relevansi dengan pasar kesamping itu adalah skill yang harus diperkuat jadi mungkin karena saya dulu enggak pernah kerja di perusahaan asing saya kerja perusahaan asing itu di awal career saya selama tujuh tahun itu bagus untuk mengenali apa itu SOP apa itu yang namanya disiplin itu bagus setiap orang bertanggung jawab pada kubikel masing-masing nah jadi setiap orang hanya ahli di satu bidang itu kalau kerja di perusahaan asing untungnya nah lagi untungnya pada waktu saya kerja di perusahaan asing itu saya menjadi kepala bagian yang ditugasi untuk mengawali sebuah proses ya jadi saya bisa aja saya bikin aja satu kreasi dan gue enggak mau tahu nanti proses belakangan urusan lo bisa cuma waktu itu saya di training oleh guru-guru orang-orang Eropa banyak kan ada yang dari Sweden dari Norway ada yang dari Denmark ada yang dari India ada yang dari Pakistan Singapura itu saya ditipi pesan Pak Bi kalau bikin sesuatu desain atau kreasi jangan menyulitkan proses berikutnya akhirnya apa akhirnya saya menjadi ahli juga di bidang-bidang selanjutnya dari spesialis menjadi generalis itu ya mungkin saya termasuk yang beruntung ya karena enggak semua teman saya dapat kesempatan yang sama salah satu ambatan mereka adalah bahasa Inggris karena saya hidupnya dulu di kompleks internasional sehari-hari berbahasa Inggris ya lumayan lah gitu oke saya cuman mau mengingatkan para teman-teman bahwa menguasai teori baik kemudian mengatur strategi itu bagus harus tapi menjalankan merealisasikan strategi itu it's a different case kenapa saya saya himbaw anda-anda juga menguasai implementasi sebuah strategi itu karena begini teman-teman kalau dari Januari sampai Desember itu keadaannya sitaris paribus atau keadaannya tidak berubah harga minyak sama harga triku sama harga beras sama semuanya sama maka teori itu akan sempurna dilaksanakan jadi teori itu posisinya sempurna ketika keadaan sitaris paribus ketika keadaan itu tidak menetap ternyata Januari rendah Februari naik Maret turun dan segala macam begini unstable condition maka yang dibutuhkan bukan lagi teori tapi wisdom wisdom itu lahir dari jam terbang teman-teman jadi buat orang yang jam terbang kayak saya berapa tahun ya kalau saya bekerja 250 hari per tahun dengan 8 jam aja kerja artinya saya setiap tahun itu 2000 jam terbang dengan 2000 itu sudah mulai merasakan oh kalau teorinya begini nah kalau ada perubahan ya harus dilakukan ini itu sudah mulai ada nah menjadi profesional itu ketika jam terbang anda mencapai 100 100 ribu eh 10 ribu sorry 10 ribu berarti kalau 2000 per tahun 10 ribu itu dicapai dalam 5 tahun sehingga anda butuh pengalaman 5 tahun untuk menjadi profesional di satu bidang ya gak ganti-ganti nah saya di bidang yang sama ini sudah 50 tahun artinya apa 10 ribu kali 10 jadi sudah 100 ribu tahun jadi seringkali saya sama sama budwita itu manager saya kalau saya lagi ngobrol sama klien dia tanya gini-gini gini langsung saya jawab karena pengalaman saya cukup panjang untuk bisa langsung memberikan jawaban tanpa apa namanya di discuss sama tim itu kaki saya diinjak pasti kenapa dia bilang kalau kamu ngomong terus gini nyerosos terus gini gue gak bisa nge-invoice invoice-nya gimana nih caranya nanti omongan saya gak jadi duit gitu kasarnya begitu ya ya teman-teman oke udah jam 8 tadi lewat berapa ya ya oke lah sampai 20 10 lah ya 20 lewat 10 nanti saya sudahi saya lagi memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya karena ada pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman jadi itu ditangkap dulu ya jadi bentar oke oke jadi banyak yang bilang ke saya kalau kalau belajar di workshop di workshop api itu bukan cuma belajar ilmunya tapi juga belajar wisdomnya kenapa karena saya biasanya kalau ilmunya begini teorinya begini itu saya kasih contoh pekerjaan yang saya kerjakan sendiri jadi saya jarang menggunakan contoh di workshop saya itu pekerjaan orang lain karena apa karena saya tidak ikutan jadi saya tidak jangan sampai saya membuat penilaian salah jadi kalau saya ambil contoh Apple misalnya dengan Steve Job atau saya ambil contoh apa lagi ya Coca-Cola gitu ya karena atau Sarihuzada karena ada Pak Budi gitu tapi selebihnya itu kebanyakan pengalaman saya sendiri bagaimana saya menciptakan Kopiko bagaimana saya menciptakan password PCA bagaimana saya menciptakan produk yang namanya teh botol bagaimana saya membuat kampanye dari Indomie bagaimana saya menciptakan produk-produknya di Polytron itu pengalaman banyak banget jadi the sky is the limit kalau mau dibagi pengalamannya jadi nah ketika saya menciptakan pengalaman saya itu muncullah wisdom-wisdom di luar dari teori kalau istilah orang Harvard itu namanya outside Harvard teorinya sudah ada tapi yang diperhatikan itu bisa keluar dari teori itu karena tuntutan dari keadaan nah ini yang konon itu nilainya menjadi sangat valuable jadi sangat mahal karena berbasis sebuah pengalaman oke jadi saya resume ya saya buat resume waktu ini tinggal 5 menit lagi marketing sudah bergerak dari 1.0 2.0 3.0 dan 4.0 masing-masing fokusnya beda-beda marketing 1.0 fokusnya kepada produk marketing 2.0 fokusnya kepada habit konsumen atau ritual konsumen kemudian marketing 3.0 itu fokusnya kepada identitas konsumen jadi kalau 1.0 itu merek adalah identitas dari produknya maka di 3.0 merek itu identitas dari konsumennya ya jadi itu nah kalau yang marketing 4.0 itu fokusnya kepada engagement kepada kedekatan keakrapan ya lo kenal gue gue kenal lo gitu ya nah ini kebetulan saya ngalamin semua nih jadi bisa cerita di tahun sekian sampai sekian saya banyakkan menggunakan menjual produk di tahun sekian sampai sekian saya kebanyakan menjual kebiasaan nah saya tanya anda boleh jawab di bawahnya kalau kopiko itu jualan produk atau jualan perilaku konsumen silahkan jawab ya sambil menunggu saya lanjut ya ini tanpa kita sadari semua ini terjadi teman-teman saya pun juga baru sadar perubahan marketing 1.0 ke 2.0 itu setelah berlaku ya setelah berlaku oke ada yang menjawab produk ada yang sebuah sati yang menjawab produk sisanya perilaku oke baik benar semuanya benar anda memahami sekarang marketing untuk poin zero ya bahwa kopiko itu walaupun saya ciptakan tahun 86 tapi sudah masuk ke era menjual perilaku ya karena begini kalau saya jualan produk pasti saya fokus kepada permen permen ini rasanya begini cappuccino nya begini ramuan itali ya kayak gitu ya tapi ini enggak saya mengambil habit orang ngopi jadi perilaku konsumen yang saya ambil ya nah ini membuat positioningnya menjadi kuat contoh kalau saya tanya kepada anda coba sebutkan merek merek permen ya produk permen kategori permen itu merek ada berapa wah tiba-tiba anda menyebut banyak sekali merek ada kopiko ada fix ada kapal api ada hexos ada mentos ada macam-macam ketika menyebut permen tiba-tiba kopiko bersaing dengan ratusan merek ya itu kalau saya bermain di marketing 1.0 ya sekarang saya tanya coba sebutkan merek dari produk yang gantinya ngopi ya anda pasti cuma menyebut satu merek yaitu kopiko nah itulah marketing 2.0 teman-teman jadi implementasi pelaksanaan aktualisasi dari strategi marketing 1.0 ke marketing 2.0 itu itu ya teman-teman jadi ketika saya tanya sebutkan merek produk yang ganti yang ngopi cuman kopiko tempat tangan batu api itu saya lakukan tahun 86 most of you itu belum melahir gitu nah bagaimana itu bisa terjadi ya bagaimana bisa terjadi itu teorinya baru keluar sekarang ya kalau saya tadi berpikir sampai behavioral science ilmu perilaku sekarang itu sudah berkembang lagi sampai ke neuroscience gendeng kan makanya kalau Anda tidak mulai belajar sekarang waduh tapi semakin menarik teman-teman ilmu-ilmu sekarang semakin menarik dan ya kalau Anda yang sudah pernah ikut workshop saya ketika nanti melihat proposal brand-brand saya ya sama materinya dengan yang ada di workshop persis sama makanya banyak klien-klien saya yang menemukan karya-karya saya di youtube gitu ya kemudian dia apa namanya dia cari gitu ya gimana sih ngubungin Pak Bi gimana caranya saya mau jadiin klien ketemu instagram saya ada workshop dia ikut dulu dia ikut dulu jadi klien-klien saya itu banyak yang ikut workshop saya dulu teman-teman kenapa mereka gak mau kalau sampai malu ketika Pak Bi jelasin dan dia gak ngerti itu klien saya loh teman-teman bayangin jadi saya bilang oh anda ini kayak mas John suka bilang anda cukup di marketing 3.0 kita bangun dulu identitasnya kita bangun dulu apa namanya itu value creationnya baru nanti kita masuk ke 4.0 itu kalau yang kalau belum ikut workshop itu Pak tolong jelasin jelasin jadi workshop tadinya mau bisnis jadi workshop gitu ya teman-teman waktunya sudah habis terima kasih ini saya ngobrol-ngobrol aja ini kangen lama gak live ya ini masih lumayan ternyata yang yang stay masih 148 orang tadi saya perhatikan yang luar masuk luar masuk juga banyak ya mungkin sibuk jadi saya terima kasih saya janji akan sering sering live lagi meskipun meskipun mungkin materinya saya ulang-ulang ya teman-teman saya ulang-ulang tapi jangan khawatir selalu ada yang baru ketika diulang nah itu wisdomnya ya saya lagi terima kasih saya sudah sampai disini semoga kita semua diberi kesehatan dan keleluasaan ilmu keleluasaan rezeki sehingga kita bisa menghadapi tantangan ke depan yang saya percaya akan semakin sulit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati